Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di channel saya Yudha Priha Yudi ini menjawab juga pertanyaan dari teman-teman gimana kalau kita beli cut off untuk tulang sapi pemotong tulang sapi itu yang harus di cek pertama apalagi ini mereknya bukan merek yang premium ini yang satu adalah molar kemudian yang satu adalah ini adalah modern ini 2200 Watt yang ini hanya 1200 Watt ini perlu saya saya sampaikan karena ketika Anda mau beli pasti harus dicoba yang paling penting di dalam memilih cut off ini adalah api, kita lihat apinya yang keluar dari ini ya karbon beras ini, ini kan ada di dalam sana di dalam sini jadi masukkan di dalam sini semua pasti pakai ini juga mau pakai yang modern nah ini itu harus apinya itu tidak boleh besar jadi hanya kecil dan bukan yang memijar-bijar ini kemarin saya pas beli ini dapat yang berbijar-bijar menurut saya tidak mau terima karena kalau sudah apinya besar dan berbijar-bijar itu pasti telah terjadi konslet di angker tengahnya atau di rotornya itu pasti sudah sepuluhnya sudah konslet nah ini kalau saya coba ya ini dihidupkan saya hidupkan itu apinya terlihat kecil ya kecil tidak tidak besar kalau kan yang saya coba yang saya apa mau saya beli itu sampai berbijar-bijar sampai keluar-keluar merah itu itu jangan dibeli karena pasti itu akan tidak akan awet pasti akan terpakar sebentar lagi jadi kalau sekali lagi ya ini yang merek molar ya sering kita coba ini yang merek ini merek dari modern coba kayak apa apinya jadi api itu akan besar pada saat pertama dihidupkan kemudian setelah itu mengecil-mengecil mengecil ya nah ini satu review saya kalau anda ingin membeli cut off untuk untuk ini untuk memotong tulang sapi gergaji tulang sapi nah cuman yang harus diberikan juga ketika semua pun merk apun merknya kalau ini memotong tulang sapi ini tidak boleh berhenti pada saat pada saat di itu ditekan ke bawah nah dapat dari daging atau dari tulang tidak boleh berhenti total karena dia pasti akan terbakar ya oke teman-teman ini review saya jumpa lagi di video saya selanjutnya dan terima kasih yang telah memberikan like dan subscribe nya terima kasih selamat menikmati